Hai saya nih dengan Fadu Johnny sama-sama dua periode Kabupaten Bogor dua periode yang jadi problem adalah kenapa daerah ya Pemda Bogor dan Pemda kota Bogor tidak pernah mengumpulkan kita Oke ada sembilan DPR RI ya sembilan Kabupaten Bogor selama tujuh tahun pernah sekali sih enggak pernah dong kapan pejamannya Bu Nur Hayanti apa ya belum pernah periode lalu enggak pernah dikumpulkan secara resmi diundang eh kalian tuh berangkat dari sini loh apa sih yang bisa kalian perjuangkan di sini kan saya harus dituntut dong pertanggung jawabannya jangan cuma mengambil suara dikabot Bogor itulah walaupun misalnya saya bilang sebagian darah saya akan cerbon Ibu saya cerbon Bapak saya batak hasilnya seperti inilah kira-kira kombinasinya nah apa saya pengen set saya tuh nunggu dipanggil kalau bisa dipanggil semua DPR RI yang berangkat dari kota Bogor sembilan ditambah DPR RI yang berangkat dari kota Bogor berapa empat atau berapa Bogor Cianjur ya Bogor Cianjur lalu duduk sama-sama sehari semalam yuk kita bicara Bogor ya Bogor mau ngapain nah berkali-kali saya minta seperti itu pada saya ibu adik waktu itu undang dong undang dong kalau kita diundang eh terkesan kita cuma nyari suara itu lho apa Oke lah mekanisme-mekanisme dan prosedur formal DPR rese segala macam sama-sama melakukan Oke orang-orang boleh lakukan itu kenapa kita tidak akan sama-sama bisa ada Fadil John misalnya di komisi satu walaupun pertahanan segala macam tapi dia punya program-program luar biasa misalnya internet desa ya ya itu kita lakukan itu ada saya komisi tujuh kemudian ada lagi ada banyak sekali nah dari berbagai komisi ini duduk dong sama-sama ya Nah kenapa nggak pernah dilakukan Oke nanti ini mungkin tribun akan menginisiasi saya saya kira memang memang perlu ada semacam koordinasi saya saya sih melihat tadi ya menambahkan yang saudara dia katakan Bogor ini kan harus menjadi destinasi jangan menjadi tempat transit gitu loh kalau tempat transit itu sayang destinasinya harusnya banyak jadi ya puncak mungkin sekarang jadi destinasi tapi juga punya masalah tersendiri dengan kemacetan dan lain-lain tetapi kalau kita lihat Bogor jadi destinasi menurut saya dikembangkan pariwisata yang kuat nah pariwisata itu mulai dari wisata religi ya ada empang disitu yang ada tokoh-tokoh makam-makam yang yang ada mesjid-mesjid atau tempat-tempat ibadah lain nah kemudian ada wisata sejarah yang begitu kuat wisata budaya wisata kuliner ya wisata alam wisata alamnya luar biasa saya eh di wilayah yang tadinya agak tertinggal di Paseban itu di kamu saya bikin satu proyek kecil proyek kebudayaan gitu bersama budaya-budaya Sunda Yayasan Bambu bikin menghidupkan kembali rumah-rumah adat Sunda yang sudah hilang jadi tipe prototip rumah Sunda dari Bambu ya yaitu ada tipe Tagok Anjing Badak Heai Jalopong Panglong Jajar yang udah nggak ada ya tajuk dan lain-lain itu dihidupkan sebagai arsitektur yang sudah punah yang tidak ada tempat lain dan itu sekarang terus ada cungruknya juga indah tuh di wilayah itu curug Cibulau sekarang mulai rame itu satu eksperimen kecil saja menurut saya dan ini ternyata luar biasa Bogor dimana-mana dari Bogor Timur Bogor Selatan Bogor Barat di tengah terlalu banyak menurut saya memang harus ada apa namanya satu blueprint yang menyeluruh gitu dan saya sependapat harusnya anggota-anggota DPR dari seluruh fraksi partai itu diundang duduk bersama apa nih yang mau kita bangun dengan Bogor baik di kabupaten maupun di kota Bogor termasuk industri nya celengsisan itu kan kawasan industri ya itu loh artinya bahwa kita harus sama-sama kalau perlu seluruh bagaimana saya tuh rindu begini loh ada pemerintah daerah Kabupaten Bogor mungkin siapa sih siapa penggantinya Bu Ade Iwan 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 bisa nggak kemudian memfasilitasi itu efek pandemi ini kan tidak terjadi cuma pada petani pada buruh tapi juga terjadi pada pengusaha aspirasi rakyat yang harus kita dengar ini kan tidak cuma aspirasi supir aspirasi petani buruh tapi juga aspirasi pengusaha saya juga pengen tahu misalnya setelah pandemi dua tahun ini apa pukulannya terhadap pengusaha apa problemnya bisa nggak kita kumpul sama-sama forum terbuka dengarkan mereka juga dengarkan petani dengarkan buruh dengarkan rakyat yang lain juga termasuk pengusahanya lalu meminta mereka mereka berkontribusi berkontribusi apa di wilayahnya masing-masing aja itu loh bisa tidak kemudian tunggilis yang 35 hektar danau itu itu betul-betul dibuat kayak apa danau yang di Cina apa itu ah lupa saya namanya itu dengan lampu-lampu yang keren sekali pengunjungnya sampai 10.000 orang perhari itu memang lebih besar berkali-kali pada sih tapi kita tidak perlu sampai 10.000 orang misalnya 2.000-3.000 eh bisa nggak Bogor itu menjawab menjawab kejenuhan masyarakat di kota-kota sekitar dia nah duduklah sama-sama masa iya apa selain perbedaan pilihan politik misalnya saya dapati di Jon tapi kalau untuk bicara Bogor kita harus sama loh sama nggak bisa saya bilang di Bogor ini ya juga kemiskinan juga masih relatif iya salah satunya indeks pembangunan saya juga masih harusnya duduk bersama tadi bahas disitu bersama gitu ya sepakat ya Oh kalau kalau apa PLT Bupatnya enggak tribun aja fasilitasi hahaha karena tidak mungkin tidak mungkin Fadil Jon mengundang saya saya mengundang Fadil Jon seperti itu akan lebih netral oke pihak media misalnya atau kalau perlu pemerintah daerah undang dan diundang hal itu kita lihat siapa yang tidak datang siapa yang tidak mau apa yang tidak mau memikirkan Bogor oke 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 Okey